Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera untuk anda semua Saudara-saudaraku dimanapun anda berada Terima kasih saya ucapkan atas respon positif anda terhadap konten kami Dan mohon maaf jika tidak semua komentar kami berikan jawaban Saudara-saudaraku sekalian Mungkin dari sebagian anda sudah mengetahui usai dari acara Silaturrahim Akbar di Banten Yang pada hari ketiga yakni pada tanggal 27 Agustus 2023 Telah diselenggarakan diskusi terbuka Yang mengulas tentang nasabah alawi Yang titik poinnya itu adalah pada tulisan Kiai Haji Ahmaduddin Usman Yang dalam kesempatan tersebut Kiai Ahmad tidak hadir secara langsung Nah, beredar beragam pendapat terkait dengan persoalan yang ada di Banten itu Namun saya melihatnya adalah sesuatu yang menarik Karena bagaimanapun itu adalah buah dari sebuah diskursus Yang melahirkan dialektika ilmiah Kemudian terjadilah sebuah diskusi Saya sendiri tidak hadir ke Banten Saya hanya menyaksikan tayangan live-nya Dan belum pula mengulas di kanal ini Namun sudah ada seorang sahabat yang memberikan komentar Saya bacakan Setelah saya tonton video diskusi di Banten Intinya dan poinnya adalah bahwa Kalian Pak Alawi belum mampu menunjukkan kitab Yang menyambungkan nasab Ubaidilah ke Imam Ahmad Al-Muhajir Berdasarkan kitab-kitab primir bahkan sekunder Mereka hanya motor-motor mengkritik metode Kiai Haji Ahmaduddin Jika dilihat dari cara diskusinya Mereka malah seperti anak kecil dan seterusnya lah Intinya bahwa Sudah ada yang memberikan komentar di kolom komentar kami Walaupun kami belum mengulasnya Nah, saudara-saudaraku sekalian Seperti yang disampaikan sahabat komentator tadi Memang saya sendiri pada poin awalnya Mengira akan terjadi diskusi Yang mengarah kepada Apa yang diharapkan oleh Kiai Imad Seperti yang disampaikan oleh Tegu Mudakori dan sahabat-sahabat ya Terkait dengan kitab primir atau yang sezaman Hanya saja seperti yang Anda lihat Memang jawabannya akan muter-muter Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap siapapun Seperti dari awal Kiai Imad menulis Terkait dengan tokoh Ubaidillah Atau Ubudullah yang berasal dari nama Ubaid Kalau kita melihat dari kitab Al-Burqoh Benarkah beliau Kan begitu ya Benarkah beliau Keturunan dari Ahmad bin Isa Yang keatasnya nyambung Ke Sayyidah Fatimah Atau ke Sayyidina Ali Kan ini dari dulu yang muter-muter Kiai Imad meminta kitab yang sezaman Atau yang istilah umumnya disebut Primir atau segender yang mendekati Yang persoalan ini untuk mengkonfirmasi Karena apa? Karena menurut Kiai Imad Diperkirakan dimunculkannya Nama Ubaidillah itu ya pada masa Habib Ali Sakran Dalam kitabnya Al-Burqoh Al-Musikoh Pada abad ke-9 Hijriah Mana bisa ada seorang Ada namanya setelah beratus tahun Tidak tersebut Dan saya juga salut ya kepada Tegu Muda Kori Yang cukup santai Walaupun sempat terjadi tegang juga Dan itu menurut saya salah satu contoh Bagi seorang Kiai Muda lah Kayaknya beliau masih muda Di dalam berdiskusi Atau di dalam berdebat Dan tidak segan-segan pula Beliau Menyatakan taslim Kemudian memohon maaf Ini bagi saya adalah satu poin Nah Tadi Ketika saya diskusi juga Dengan teman terkait dengan hal ini Saya katakan Walaupun Kiai Imad tidak datang Tetapi dia tetap jadi bintang Ada yang protes juga Sama saya Oh enggak begitu Ya Saya melihat gambarannya akan begini Beliau tidak datang Tetapi Yang menjadi inti persoalan kan beliau Bintang itu Bukan harus sesuatu yang Selalu dipujikan Tetapi juga Bintang Kerap kali pula Ditentang Secara umum Jika saya perhatikan Mohon maaf Kalau keliru Mohon dikoreksi Jadi dari semua yang dibahas itu Titik poinnya Tidak ada yang terbarukan Di luar konteks Kritik-kritik Dari Kiai Kurtubi Artinya apa? Sudah Hampir semua yang dibahas itu Sudah ada Dalam tulisan-tulisan Yang beredar di media sosial Entah itu tulisan Kiai Imaduddin Ataupun tulisan dari Habib Hanif Atau juga Dari tulisannya Gus Rumail Jadi tidak ada sesuatu Yang terbarukan Saudara-saudaraku sekalian Apapun dan bagaimanapun Diskusi yang terjadi di Banten Saya apresiasi Terutama kepada Pihak panitia Karena dengan ini Hal yang ditunggu-tunggu Untuk terjadi diskusi Akhirnya terjadi Walaupun Kiai Imaduddin Tidak datang Hanya menjadi bintang Untuk ditentang Atau dibela Setidaknya sudah terjadi Pertemuan Nah itu dulu Karena ini masih mungkin Babak awal Karena ketika Menjelang akhir Kan diharapkan 6 bulan ke depan Terjadi pertemuan lagi Artinya khusus Kepada Kiai Imaduddin Hal lain yang Tidak kalah menariknya Adalah Adanya Suluhu Al-Bantaniah Yang terdiri Dari 6 poin Artinya Berbagai hal Yang diharapkan Dari Panitia Saya tertarik Sekali Pada bagian Keempat Kami sepakat Untuk melakukan Kerjasama Membentuk Tim pencari fakta Sekala Asia Tenggara Dalam penelusuran Dalam penelusuran Dan pelurusan Nasab Serta sejarah Wali Songo Dan Maulana Syarif Jamaluddin Al-Akbar Atau Jumatul Kubro Ini mudah-mudahan Benar-benar Terjadi Apabila terjadi Dengan tim Yang Kredibel Melibatkan Berbagai unsur Yang membidangi Ini sangat luar biasa Dan Sekali lagi Saya berharap Ini benar-benar Terjadi Kemudian Poin-poin lain Dari Suluhu Al-Bantaniah Ini Adalah sesuatu Yang sifatnya Normatif Tapi mudah-mudahan Juga Dijalankan Seperti Tidak boleh Saling menghina Ya Tanpa ada Suluhul Kita memang Tidak boleh Saling merendahkan Satu sama lain Dan Juga tidak Terlalu berlebihan Mengagungkan Nasabnya Bangga Atas nasab diri Saya pikir hal yang wajar Tetapi Membangga-banggakan Apalagi Kebanggaan itu Untuk mendoktrin Orang lain Sampai Merendahkan Ini kan Yang tidak boleh Dan Persoalan ini Nam taknya yang melatar belakangi Adanya penelitian Kaji Demikian Saudara-saudaraku sekalian Sekali lagi Mari kita sikapi ini Dengan Dewasa Kepala Dingin Dan santui Istilah Sekarang Karena Bagaimanapun Kita semua bersaudara Diskusi Yang terjadi Mudah-mudahan Akan berlanjut Kepada diskusi berikutnya Yang benar-benar Menghasilkan Satu Keilmuan Dan kebaikan Serta Keindahan Bagi kita Semua Kita harus melihat ke depan Dan saya Ulangi lagi Pernyataan dari Seorang Komentator Dalam kolom komentar kami Yang menghendaki Agar diskursus Nasab ini Bisa mencapai Titik penyelesaian Sebab Jangan sampai Kita Mengwarisi Persoalan Kepada Anak cucu kita Dengan kepala dingin Dengan lapang dada Mari kita tetap ke depan Dan dukung Diskusi Ini Dengan Sepenuh hati Tanpa iri dan dengki Demikian Mohon maaf Jika ada kekeliruan Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa